Dipecat dari Teni dan di penjara, ternyata tidak membuat Agung puting maulana jera. Ia kembali berkasus dengan membunuh orang di penjara. Agung, narapidana yang ditahan di lapas kelas 1 Merah Mata Palembang, menjadi otak pelaku pembunuhan Sumaryanto, 33 tahun. Agung diketahui menyandang pangkat terakhir sebagai prajurit 2, Prada. Ia dipecat dari satuan dinasnya lantaran desersi dan terlibat kasus pencabulan terhadap seorang perempuan. Kepala lapas kelas 1 Merah Mata Palembang, Ferry Johannes, membenarkan bahwa Agung merupakan napi pecatan Teni, yang mendapatkan hukuman 3,7 tahun penjara. Selain Agung, tersangka lainnya adalah Emi Hartoni. Parahnya, Emi ini merupakan terpidana kasus pembunuhan dengan hukuman penjara seumur hidup. Agung dan Emi merencanakan pembunuhan terhadap Sumaryanto lantaran kesal, karena ia enggan mengikuti peraturan dalam penjara. Mereka kemudian merencanakan pembunuhan itu dengan membekap Sumaryanto saat sedang tertidur pulas di dalam sel tahanan. Agung mencekik dan membekap Sumaryanto, sementara Emi menahan kakinya agar tidak melakukan perlawanan. Mayat korban kemudian dibawa ke kamar mandi dan dibuat rekayasa seakan ia telah bunuh diri. Semula kejadian ini dilaporkan sebagai bunuh diri. Tapi polisi tidak terkecoh. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam oleh tim Satreskrim dan Pol Seksako, ditemukan indikasi Sumaryanto merupakan korban pembunuhan berencana, kata Kapol Restabes Palembang. Kombes Pol Haryo Sugihartono. Kami dengan posisi di dalam kamar mandi. Di situ saya melihat ada perlu ini, ada tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.